Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrul Aziz, mahasiswa PPG dari UIN Raden Masaid, Surakarta. Saat ini saya akan melaksanakan PPL 2 di SDT Muhammadiyah Al-Kawasar. Terima kasih. Siap, drop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Tuhan biasa, Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali. Sudah sarapan ya ini ya. Kenyang semua, semangat. Oke, sebelum masuk pada pembelajaran, ada beberapa tahapan. Yang pertama, Pak Aziz mau presensi terlebih dahulu ya. Nanti biar terlihat siapa yang tidak masuk, izin, sakit, dan lain sebagainya ya. Presensi 1. Presensi 2. Presensi 3. Presensi 4. Presensi 5. Presensi 6. Tidak masuk. Kenapa? Sakit. Oh, izin sakit. Presensi 7. Presensi 7. Hadir. Ya, Alhamdulillah. Beberapa tidak masuk, tapi perlu kita syukuri. Dan yang sakit, kita doakan. Semoga teman-teman lekas sembuh dan bisa segera belajar bersama-sama. Amin. Baik. Kemudian, minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan, Mbak Adelia. Berdoa dimulai. Rokitubillahi Rabbah wa bil-Islamihina wa bi-Muhammadin Nabiya wa Rasulah Alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anak semua Semoga dengan doa tadi, belajar kita dimudahkan dalam memahami Dan dilancarkan dalam pembelajaran, amin Anak-anak, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang sholat jumat Kita kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang sholat duha Sholat sunah, sholat duha Berapa rakaat sholat duha itu minimal? Dua Dua rakaat Kalau sholat jumat? Dua rakaat Siapa yang wajib untuk melaksanakan sholat jumat? Laki-laki Kalau perempuan? Duhur Duhur, wajibnya Berarti kalau laki-laki melaksanakan sholat jumat Yang perempuan? Sholat duhur Terus Kapan dilaksanakan sholat jumat itu? Coba yang laki-laki Kapan dilaksanakan sholat jumat? Pada hari jumat Pada hari jumat, betul Terus waktunya? Jam dua belas Siang Dua belas malam nanti ya Betul, dua belas Temennya nambahin siang Iya, dua belas siang Sholat, seperti sholat juhur ya berarti ya? Tuh Baik Eh, anak-anak Nanti kita akan melihat Pembelajaran atau materinya Melalui Beberapa video ya Silahkan sebelum melihat video Kalian membuat kelompok Sebagai mana pertemuan sebelumnya ya Ada lima kelompok ya Oke, yuk Lima menit Membentuk kelompok Oke, kelompoknya sudah sesuai ya Oke Ini Pak Aziz bagai ke Ateri belajarnya setiap kelompok Nanti bisa Diperhatikan Materi dengan videonya Ya Oke Diperhatikan video berikut Pembelajaran sholat jumat Kalau penting Ditulis Di kertas itu Nolusnya disini aja Indah Bapak Berdoa untuk kau Mekmin pada korban kedua Lalu Selamat menikmati Selamat menikmati Sembari belajar menulis yang rapi ya Ada kesulitan Tidak ya Oke Ada kesulitan Tidak Tidak Oke Siap Belum ada Oke Tiga menit lagi Oke Hitungan Ketiga Tidak ada yang megang pensil Pena Ataupun yang telah tulis Tiga Dua Satu Stop Silahkan nanti dalam pertanyaan Masing-masing kelompok yang ditunjuk oleh Pak Aziz Menjawab Ya Silahkan siapa yang mau menjawab Oke Siap Siap Belum kompak ini Siap Siap Kelompok satu siap Siap Kelompok dua Siap Kelompok tiga Siap Kelompok empat Siap Kelompok lima Siap Oke mantap semuanya sudah siap Tidak ada yang ragu-ragu Perhatikan Kedepan Siapa yang mau duluan Kelompok berapa Kelompok dua Oke Kita lihat Ya Kita masuk dalam game Ya Tes Sholat Jumat Tentang sholat Jumat Apa Keistimewaan Hari Jumat Hari Jumat adalah Ruangnya Semua hari Dan hari yang paling Agung Bahkan Bagi Allah Hari Jumat Lebih Agung Daripada Hari Raya Idul Pipi Dan Idul Adha Oke Kita lihat Jawabannya Apakah betul Satu Dua Jumat adalah Tuhannya semua hari Dan hari yang paling Agung Bahkan bagi Allah Hari Jumat Lebih Agung Daripada Hari Raya Idul Fitri Dan Idul Adha Betul Oke Kelompok Lanjut Ini Kelompoknya Ditunjuk Pak Asis Kelompok Empat Mana Kelompok Empat Oke Kelompok Empat Jawab Salah satu Saja Siapa Yang Mau Jawab Oke Yang Keras Kita Lihat Pertinyi Mengapa Umat Islam Melaksanakan Solat Jumat Surah Al Jumat Ayat 62 Ayat Berapa Ayat 9 Oke Kita Lihat Satu Dua Tiga Islam Diperintahkan Untuk Mendirikan Selan Jumat Berdasarkan Quran Surah Al Jumat Ayat 9 Oke Ayat 9 ya Dibenerin Sama Mbak Nya Radhi Kemudian Saya Minta Ada Yang Membacakan Quran Surah Al Jumat Artinya Saja Siapa Yang Mau Yang Mau Ya Ayo Dibacakan Surah Al Jumah Ayat 9 Terima kasih Itu tadi Arti dari Surah Al Jumah Perintah Untuk Melaksanakan Sholat Jumat Kemudian Meninggalkan Jual Beli Jual Beli Itu Hanya Sebagai Contoh Saja Sebenarnya Apa Tujuannya Untuk Meninggalkan Meninggalkan Urusan Dunia Supaya Mensegerakan Sholat Jumat Keren Sudah Betul Mau Membacakan Lagi Sekarang Kelompok Satu Mana Kelompok Satu Oke Pertanyaannya Siapa Saja Yang Wajib Melaksanakan Sholat Jumat Siapa Yang Menjawab Oke Yang Keras Muslim Oke Merdeka Balik Dan Berangkat Sehat Muka Alam Penduduk Tetap Dalam Belum Bermukim Bebas Dari Aneka Halangan Dan Dibenarkan Agama Oke Ada Berapa Tadi Mas Tujuh Oke Kita Cek Deng 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 Satu Dua Tiga Tidak Muslim Dua Laki Laki Tiga Merdeka Empat Belih Dan Berakal Sehat Lima Muka Enam Penduduk Tetap Mukim Tujuh Bebas Dari Aneka Halangan Yang Dibenarkan Agama Oke Betul Oke Bagus Kelompok Satu Sekarang Kelompok Lima Ini Susah Ini Susah Ini Siapa Sajakah Yang Tidak Diwajibkan Mengerjakan Sholat Jumat Ini Berarti Yang Boleh Untuk Tidak Sholat Jumat Oke Siapa Saja Oke Kita cek Ada berapa Ada Ada Empat Oke Betul Kita beri Aplaus Keren Kelompok Lima Habis Habis Ada yang Belum Iya Kelompok Tiga Belum Terakhir Ini Kelompok Tiga Sejak Kapan Sholat Jumat Didirikan Umat Islam Sejak Rasul Melakukan Hijrah Kemadina Oke Kita cek Oke Betul Beri Aplaus Wah Luar biasa Ini Semua Kelompok Benar Semua Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Akimu Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Itu Anak-anak Kaitannya Dengan Pelajaran Tentang Tentang Sholat Jumat Ya Oke Ada pertanyaan Tentang Sholat Jumat Tidak ada Apakah Kalian Senang Dengan Pembelajaran Hari Ini Apakah Pembelajarannya Mudah Untuk Kalian Pahami Mudah Ya Oke Bisa Dipahami Ya Yang Laki-laki Apakah Sudah Siap Untuk Melaksanakan Kewajiban Sholat Jumat Sudah Oke Untuk Mengetes Pengetahuan Atau Mengetahui Pengetahuan Pemahaman Anak-anak Semua Silahkan Nanti Halaman 77 Dikerjakan Di rumah Ya Kemudian Tugas Yang kedua Bisa Mengisi Ceklis Dalam Grup Pelaksanaan Sholat Jumat Ya Terutama Yang laki-laki Ini Kalau Pas Sholat Jumat Apakah Kalian Melaksanakan Atau Belum Mengisi Ceklis Ya Kalau Bisa Memberikan Dokumentasinya Wah Di foto Ini punya Pak Asis Berangkat Ya Yang perempuan Juga Selama Dalam Sholat Jumat Itu Kalian Ngapain Nanti Mengisi Keterangan Di dalam Grup Ya Jadi tugasnya Ada dua Mengisi Keterangan Kemudian Mengerjakan Soal Di halaman 77 Oke Itu ya Nana ya Oke Itu Silahkan Sekarang Semuanya Dirapikan Dibereskan Jika 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 ada Sampah Diambil Disimpan Kemudian Waktu Satu Menit Untuk Kembali Ke Bangkunya Masing Masing Oke Sudah Baik Silahkan Dicek Lagi Bangkunya Jika ada Sampah Diambil Untuk Pembelajaran Pertemuan Berikutnya Kita Belajar Tentang Puasa Sunah Jadi silahkan Nanti Di rumah Bisa Sambil Belajar Tentang Puasa Sunah Supaya Nanti Pembelajaran Di pertemuan Berikutnya Mudah Untuk Dipahami Kembali Itu ya Nana ya Oke Jangan lupa Untuk selalu Menjaga Kesehatan Ya Nana ya Ini musim Hujan Jangan sampai Nanti Teledor Menjaga Kesehatan Sakit Tidak Bisa Masuk Ketinggalan Pelajaran Maka Yang rugi Kita Sendih Jangan Kesehatan Belajar Selalu Semangat Ya Baik Sebelum Pajih Salam Untuk Menutup Pelajaran Kita Ucapkan Alhamdulillah Bersama-sama Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Oke Nanti Meninggalkan Bangku Kursinya Dirapikan Oke Silahkan Boleh keluar Oke Terima kasih Hati-hati Terima kasih Terima kasih Ya Terima kasih Ya Terima kasih